Polresta Tanjung Pinang menurunkan sebanyak 79 personil pada operasi Patus Ligi 2023. Pada operasi yang berlangsung selama dua pekan ini, Polresta Tanjung Pinang menargetkan berbagai pelanggaran lalu lintas, mulai dari penggunaan HP saat berkendara hingga penggunaan helm tak ber-SNI. Pihak kepolisian Polresta Tanjung Pinang menggelar apel gelar pasukan operasi Patus Ligi 2023 di lapangan Mapolresta Tanjung Pinang Senin pagi. Apel yang dipimpin oleh Kapolresta Tanjung Pinang ini dimulai dengan pengecekan personil dan penyematan Pita tanda dimulainya operasi Patus Ligi kepada personil gabungan yang bertugas pada operasi tersebut. Kapolresta Tanjung Pinang Komisaris Besar Polisi Heribertus Ompusunggu mengatakan pihaknya menurunkan sebanyak 79 personil pada operasi yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat soal pentingnya taat berlalu lintas tersebut. Ia mengatakan operasi Patus Ligi tahun ini menyasar berbagai pelanggaran lalu lintas, mulai dari penggunaan HP saat berkendara, pengendaraan teroda dua yang melebihi kapasitas penumpang, pengendaraan yang melawan arus hingga penggunaan helm yang tidak berstandar nasional Indonesia atau SNI. Selain menurunkan 79 personil pada operasi Patus Ligi tahun ini, bahkan melibatkan instansi TNI, Satpol PP hingga Dishub Tanjung Pinang. Berapa banyak, Bang? Untuk hari ini, hari Senin tanggal 10 Juni 2023, diadakan gelar pasukan dalam rangka pelaksanaan operasi Patus Ligi 2023. Untuk tujuannya, memberikan kepada masyarakat, pendidikan masyarakat untuk tata secara tersebut berlalu lintas. Tadi sepenekanan Bapak Kapolda yaitu tentang penggunaan helm SNI, kemudian pengemudi yang masih menggunakan handphone pada saat pengendaraan, kemudian pengemudi yang mengendarai roda dua penumpang lebih dari satu, kemudian masih ada yang ditemukan lawan arus atau lawan arah yang tidak sesuai. Untuk Poresta Tanjung Pinang sendiri, melibatkan pasukan dari kepolisian sebanyak 79 personil, kemudian dari prestasi terkait yaitu DENI, POM, DENI, kemudian SAKPOPP, GASARAHARJA, DISUP, kemudian dari DIMAS, ya, kita gerakan pun sama-sama. Operasi lalu lintas yang digelar selama dua pekan ini adalah untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas, atau Kamseltip Car Lantas. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.